Hai semua selamat malam kali ini saya mau unboxing Brax VC100 ini tuh vacuum cleanernya dari Mito Nah ini ternyata isiannya banyak banget saya sampai bingung ini bisa nggak ya ngerakitnya soalnya jangan kan ngerakit yang ginian saya nyambung-nyambungin puzzle yang paling simple aja suka bingung tapi ternyata setelah saya cobain ini gampang aja nggak serumit seperti yang dibayangkan meskipun ini banyak banget aksesorisnya nah pertama untuk menggunakannya pertama tentunya kita akan mencari dulu sumber powernya dan ternyata ini menggunakan baterai jadi nggak disambungin langsung ke colokan listrik ya jadi memakai baterai seperti ini dipasangkan dulu baru kemudian satu persatu kita sambungkan ini yang untuk membersihkan lantainya kemudian selanjutnya kita pasangkan yang ini ke bagian mesinnya yang tadi sudah kita kasih baterai seperti ini nah berikutnya baru kita coba nyalakan mesinnya ternyata ini sudah bisa langsung menyala nah ini digunakan untuk membersihkan area lantai karpet atau yang bagian-bagian yang keras-keras nah berikutnya kalau misalkan mau mematikan ini tinggal dipencet lagi di sini nah kalau misalkan mau ngepel bisa nggak sih menggunakan alat ini ternyata bisa jadi ini tinggal dimasukin aja air ke sini kemudian ditutup lagi lalu ini dipasangkan ke bagian belakang yang tadi penyedot debu tadi ini jadi kayak ada magnetnya gitu tinggal dipasangkan aja kayak gini nah selanjutnya ini sudah bisa langsung digunakan nah berikutnya saya mau nyoba untuk membersihkan kasur ini saya pasangan dulu ada konektornya seperti ini lalu ini saya coba menggunakan yang apa yang panjang gitu panjang ke samping lalu ini saya coba ternyata bisa dan bisa juga untuk menyedot debu di boneka atau bisa juga ini untuk Gordon nah disini saya baru tahu kalau ternyata ini bisa di setting dengan 3 speed ada yang halus kemudian ada yang lumayan agak kenceng kemudian ada yang kenceng banget nah berikutnya saya pengen nyobain yang ini nih ini aksesorisnya ternyata bukan untuk vakum tapi untuk berfungsi sebagai blower jadi dia nggak menyedot tapi meniup jadi kayak misalkan mau apa debu-debunya mau ditiup nggak usah pakai mulut pakai ini aja tinggal sudah langsung hilang nah ini semua aksesorisnya itu selain yang tadi nah ini tinggal ini jadi ini tuh bisa digunakan untuk menjangkau area-area yang lebih tinggi kayak misalkan langit-langit nah ini menggunakan yang ini nih yang pipa yang panjang itu tadi sebenarnya bisa aja langsung dipasangin kayak gini tapi ini kurang panjang ini bisa untuk kayak gording gitu ini bisa banget dipakai tapi kalau misalkan mau yang panjang atau lebih panjang bisa dipasangkan kita akan menggunakan pipa yang ini nih nah selanjutnya termasuk yang selang tadi yang selang hitam nah kalau misalkan mau membuang kotorannya nah itu ternyata di bagian ini nih caranya tinggal dibuka aja terus dibuang kotorannya seperti ini nah berikutnya kalau kita misalkan mau ngecas nih gimana nih cara ngecasnya ternyata ini di bagian di dekat tempat baterainya ada colokannya kayak gini ini tinggal dicolokin aja kemudian chargernya tinggal dicolokin ke soketnya nah selanjutnya setelah keluar warna biru dan merah berkelip-kelip itu artinya sedang mengecas ya lalu setelah selesai di cas mau kita simpan ini sudah disediakan dudukannya seperti ini tinggal disimpan aja kayak gini nah ternyata nggak serumit yang saya bayangkan ya gampang banget kan cara pakainya selamat berbelanja selamat mencoba ya depois